Intro Terima kasih telah menonton Terpujilah Sambha Gawa Yang Maha Suci Yang telah mencapai penerangan sempurna Bapak Ibu, Saudara-saudara Saudari, Salam sejahtera untuk kita semua Namo Buddhaya Sotihotu Pada kesempatan kali ini saya akan berbicara sedikit mengenai hukum Kama atau Karma Bapak Ibu, Saudara-saudari, beberapa umat Buddha kadang memiliki pemahaman yang mungkin bisa dikatakan kurang tepat tidak salah tapi kurang tepat tentang pemahaman Kama ada yang mengatakan bahwa apapun yang terjadi pada diri saya itu semua berserah pada Kama ya semua itu berpacu atau tergantung pada Kama ya ini adalah sebuah pemikiran yang saya katakan tidak salah tetapi juga kurang tepat ya ini tidak berbeda dengan mengategorikan Kama seperti nasibnya ya sebetulnya hal ini bisa dikatakan kurang tepat ya jadi Bapak Ibu, Saudari-saudari ya kondisi kita pada saat ini ya dimana kita masih ya masih dilanda sebuah penyakit ya penyakit yang bisa dikatakan ya tersebar cukup luasnya dalam masyarakat yang menyebabkan ya kadang beberapa merasa takut ya atau kadang merasa panik ya dan beberapa umat Buddha yang saya perhatikan termasuk cukup pasif ya untuk merespon hal tersebut ya beberapa dari mereka ya hanya menggantungkan diri pada Kama apakah ini salah Bante? ya ini dikatakan tidak salah ya tetapi juga kurang tepat ya Bapak Ibu, Saudara-saudari ya perlu kita ketahui bahwa agar sesuatu dapat terjadi ya semua itu membutuhkan sebab ya sebab akan menjadi sebuah akibat ini adalah hukum yang pasti yang terjadi termasuk juga ya hukum yang mendasari hal-hal yang akan terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari Kama memang menjadi salah satu sebab utama tetapi bukan satu-satunya sebab ya jadi ini perlu diperhatikan Kama memang merupakan sebab tapi bukan satu-satunya sebab ada banyak faktor lain sebab-sebab lain yang perlu kita perhatikan ya agar sesuatu terjadi dibutuhkan beberapa faktor dan Kama merupakan salah satunya faktor-faktor lain juga bisa dikatakan cukup kritikal ya untuk agar sesuatu dapat terjadi ya jadi apabila Anda ingin menghindari ya apakah penyakit apakah hal-hal yang tidak diinginkan ya tidak hanya Kama yang perlu kita perhatikan tetapi juga hal-hal yang lainnya apakah situasi eksternal faktor-faktor eksternal atau bahkan juga faktor-faktor internal faktor-faktor internal ini seperti mental ya kondisi mental kita pada saat ini faktor pikiran bagaimana pola pikir kita bagaimana kesehatan berpikir kita ya bagaimana kita dapat berpikir secara positif ya pada saat ini ya tentu juga didasarkan kondisi fisik ya kondisi fisik kita pada saat ini dan juga foto-faktor eksternal mungkin suhu makanan yang kita konsumsi ya beberapa hal-hal lain seperti waktu ya dan juga hal-hal lain sebagainya ya jadi banyak faktor yang merupakan faktor-faktor agar sesuatu dapat terjadi dalam kehidupan sehari-hari ya saya mengatakan sekali lagi faktor Kama ya memang merupakan faktor yang utama bisa dikatakan bahkan prioritas paling utama ya tetapi ini bukanlah faktor satu-satunya sebagai umat Buddha kita memang perlu memperhatikan Kama ya oleh karena itu sering dikatakan kita harus selalu melakukan kebajikan ya kebajikan itu adalah sebuah bahan bakar bahan bakar untuk Kama ya Kama yang menjadi salah satu faktor dalam kehidupan sehari-hari ya tetapi jangan terlalu bisa dikatakan hanya melihat Kama ya tetapi tidak melihat yang lainnya ini akan membuat kita menjadi pasif ya membuat kita rentan terhadap faktor-faktor lainnya oleh karena itu Bapak Ibu Saudara Saudari dalam kehidupan sehari-hari ya teruslah terus membuat kebajikan terus melakukan hal-hal yang positif baik untuk diri sendiri atau orang lain tetapi juga Anda harus ya memperhatikan yang lainnya Anda harus memperhatikan makanan Anda Anda harus memperhatikan kesehatan fisik Anda Anda harus memperhatikan waktu Anda harus memperhatikan ya hal-hal yang lainnya ya jadi Bapak Ibu Saudara Saudari ya teruslah ya terus waspada ya waspada akan hal-hal di sekitar Anda ya tidak hanya Anda memperhitungkan faktor Kama saja ya tetapi juga harus memperhitungkan faktor-faktor lainnya ya jadi saya rasa Bapak Ibu Saudara Saudari ya sekian ya pesan singkat yang saya sampaikan semoga dapat membantu dalam kehidupan kita sehari-hari semoga selalu sehat dan berbahagia terima kasih sabbisata bahwantu sukitata